Bang, itu ada apa bang rame-rame di toko itu bang? Itu udah biasa, itu temen gue. Udah biasa temen abang? Iya. Tapi itu perempuan kayaknya di todong pisau itu bang? Itu biasa, lagi bercanda-bercanda. Bercanda, bener? Boleh saya kesana abang? Enggak boleh. Enggak boleh, kenapa gak boleh? Boleh, apa-apa, itu lagi bercanda biasalah abang. Ini kan temen sama temen gimana udah lama gitu kan. Jadi, biasalah bercanda. Bener, itu kayaknya perempuan. Enggak, abang ini. Salah liat loh, salah liat loh. Abang ini gak usah panik. Enang aman pokoknya. Itu sama sahabat lah. Itu sendiri kan, kalau sahabat itu kebercanda-bercanda kan. Ini abang, kok kemana ya? Tapi itu ada perempuan tiga orang. Kayaknya dipalak apa, di apa sih itu? Itu lagi ini aja, lagi latihan. Latihan apa? Latihan mau bikin sinetron. Abang berdua sebagai apa di sini, saya tanya? Kembal keamanan di sini. Keamanan? Bener keamanan di sini? Iya, gue yang punya wilayah di sini. Makanya gue diem aja kan udah biasa mereka gitu-kaya gitu. Kalau emang abang bener kontraknya keamanan di sini, itu kayaknya perempuan itu sedang minta tolong tuh. Butuh pengamanan itu perempuan itu. Itu urusan dia, lu gak perlu tahu lah urusan dia. Mereka itu udah sering kayak gitu. Maksudnya sering apa? Abang gak usah panik. Maksudnya sering apa? Ya sering berdana kayak gitu. Abang ini gak usah khawatir. Tidak, bos, minum-minum dikit kan wajar. Kium-kium dikit kan wajar lah. Lu gak boleh ikut campur lah urusan ini dah. Saya bukannya mau ikut campur, cuman... Kayaknya minta tolong itu perempuan itu. Tapi lu jangan maksa-maksa loh. Di sini ada gua. Saya tahu abang panik kan, baru ngeliat nih. Kalau kita udah sering. Selau aja bang. Kenapa? Kenapa? Aman, tenang. Itu udah biasa kayak gitu? Iya, udah lama, sering. Biasa dipalak, jangan-jangan kalian tukang malak ya ini? Keamanan di sini bang. Yang ada kami, kalau ada yang bikin onar, bikin lusus, saya usir di sini. Saya pakai kamera loh. Saya lap ini loh. Jangan sembarangan, jangan bawa-bawa-bawa ini. Ya gak masalah, ini buat bukti ini. Gak ada urusannya. Gak ada urusannya sama kameramen saya. Gak bisa. Urusannya sama saya, bukan sama kameramen. Urusannya sama saya, bukan sama kameramen. Kameramen lap aja terus. Kalau bisa matiin, matiin-matiin. Gak ada urusannya sama kameramen bang, sama saya. Matiin, matiin, matiin. Urusannya sama saya, bukan sama dia. Sekarang saya tanya. Itu kan ada tiga perempuan. Mau tutup toko tuh. Itu kayak dipalak itu. Bukan dipalak bang. Terus diremas-remas juga susunya itu. Kalau dipalak juga kan itu urusan dia, urusan saya juga di sini. Lo gak boleh ikut campur masalah gitu-gitu bang. Bukan saya ikut campur. Boleh saya ngobrol dulu sama perempuan itu. Boleh bang. Jangan ganggu lah. Jangan musik lah. Jangan bikin masalah lah. Ayo kita bawa aja ini orang ini. Ayo kita proses aja lah. Kemana nih? Saya mau dibawa kemana ini? Kalau resek. Itu jangan macem-macem. Di sini tuh gue yang pegang. Ini saya mau dibawa kemana ini? Saya ikut aja. Tapi perempuan itu butuh pertolongan itu. Silahkan uang lu. Uang saya. HP lu. HP saya. ATM lu keluarkan. Keluarin. Abang malak nih ceritanya. Abang malak saya. Bukan, bukan malak. Berani malak saya ini. Kalau gue berani kenapa? Malak ini minta HP tadi loh. Iya. Kenapa? Saya laporin bisa di penjara. Silahkan laporin. Gue gak takut di sini. Ini jaman Pak Harto masih ada yang begini. Dulu ditembak. Tembak mati ini langsung. Sekarang beda lagi. Ini kekuasaan gue. Abang minta HP saya. Maksudnya apa? Mengambil hak milik. Bukan. Jangan banyak tanya. Udah lu HP keluarkan sekarang. Kalau gue hantam nih. Mau apa? Ngeluarin HP. HP sekelas polisi aja gak bisa sembarangan minta HP. Pribadi tuh gak bisa. Karena lu udah mau ikut campur urusan gue sama temen gue di sana. Sekarang gini bang. Polisi aja minta HP saya. Mau ngecek HP saya aja. Gak bisa saya. Gak takut saya gak bisa. Karena ini. Kamu yang punya buah terakhir itu kan polisi. Kalau gue kan. Apalagi model lu sipil bukan. Polisi bukan kamu. Berengsek kamu ya. Kamu yang berengsek. Minta HP mau apa? Manti kayaknya disini. Lu pengen HP keluar. Apa nyawa lu gue habisin disini? Saya habisin aja nyawa saya kalau emang bisa. Oh nangtang. Lu siap-siap pala lu. Gue pecahin nih. Ayo pecahin. Gak bisa emang saya takut. Nah jodoh. Bismillah. Bang, saat kamu ini. Pecahin pala kamu ke tembok nih. Sakit gak palanya? Pusing. Pala saya bocok nih nih. Ini kamu. Hantar pala kamu pecahin. Kakinya harus patahin juga ini. Ampun bang. Ampun bang. Aduh. Aduh. Aduh bang. Aduh. 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 Sakit dong. Ampun. Jangan habisin kita bang. Jangan habisin kita bang. Emangnya saya pikir takut sama kalian. Model-model preman punya ilmu hitam kayak gini. Panas badan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Panas banget. Jangan bikin panas gitu. Puh. Saya bikin panas mata kalian itu ya. Saya butahin sekalian lah. Preman kayak gini nih. Jangan dikasih ampun ya. Anda semua ini sudah meresahkan orang-orang di sini. Anda ini. Orang benar-benar usaha kalian palakin. Panas mata kalian. Kemermen kita tolongin mbak itu kayaknya dipalak tuh sama yang lain. Biar ini nih dia buta-buta seumur hidup. Sepertinya mereka juga malah. Kita dengerin dulu percakapannya ini. Boleh saja kalian tutup. Boleh saja kalian pulang. Silahkan. Tapi dengan satu saran. Apa paham? Kalian bayar dulu. Bayar apa? Pelangkaman dan jatah. Bukannya udah yang kemarin bang? Di sini yang kekuasaan ini abang yang pengen. Iya. Pendantang di sini. Paham kalian? Kalian-kalian baru di sini. Abang pun tahu. Kalian bekerja di sini cuma satu minggu. Cuma lama satu minggu. Nah, justru itu. Abang kasih bahu kalian. Kalian mau pergi. Butuh tempat rumah. Bayar dulu. Semaranya juga udah kertas. Ada teman abang. Kenapa ngasih sama teman abang? Saya sama aja kan bang. Itu juga teman abang. Bang. Di sini peraturannya harus bayar dulu. Kalian boleh saja pulang. Bayarnya 350. Mahal banget bang. Apa lo bilang mahal? Buat segitu belum cukup buat abang. Paham benar. Bang. Biasanya berapa? Biasanya tarifnya 400. Pastu. Berubung karyawan baru di sini. Abang kurangin deh 50. 3,5. Pastu. Pastu. Biasanya kalau bayar tajak di sini atau apa kan julanan. Itu pajak yang pajak. Ansuransi pajak yang pajak. Di sini lagi ratulannya. Ini bayar apa? 340 ribu. Kelamanan. Eh Allah bang. Kelamanan apa-apa itu? Budi baru. Di sini wilayah abang. Kekuasa abang di sini. Abang pegang semua pasal di sini. Ya saya tahu bang. Yang banyak ngomong kamu. Kalau mau ngasih-ngasih. Sekarang juga. Mana? Lihat abang ya. Sekarang juga bergantung. Gak ada bagaimana kamu. Eh. Mana uang. Ini hape lo. Siri. Bang jangan. Uang. Uang-uang. Lihat. Ini hape lo gue pegang. Abang pegang ya. Kalau abang jual. Mana cukup gitu. Itu hape mahal banget. Tuhan lah saya, Bas. Ini keberikan. Apa yang dia perjakan di saya? Ini. Serah kamu. Apa yang dia perjakan di saya? Jangan bang. Yang penting kamu. Tiap ada. Kelak orang lain bang. Gue ke sini. Kamu harus bayar. Kalian harus patuh sama abang. Iya bang. Mau abang bakar itu. Jangan bang. Jangan bang. Dit. Nanti gue mainan sama bang saya. Iya bang. Nanti saya di-purchase bang. Saya mau cari kerjaan. Eh, diam kalian. Tidak ada kasih. Gue batas sama abang. Tidak ada bang. Hah? Tidak ada bang. Mau abang cekik lihat-lihat kalian. Jangan bang dong, Bas. Tidak ada bang. Lihat itu. Kalian harus patuh sama abang. Akan. Ya. Kalian harus lurut. Apa yang abang menikah, kalian harus patuh. Kalian harus kasih. Di sini belakangnya seperti ini. Bang. Salah, kalian. Kalian karyawan baru. Cuma satu minggu lamanya di sini kerja. Dengerin tuh. Tuhan buat gue tuh. Kita tuh baru satu minggu kerja di sini. Tolong jangan mungkin. Masalah, Bok. Masalah, ntar kita bisa dipecat. Itu urusan kamu. Mau dipecat, mau enggak. Itu urusan kamu. Yang penting kita jatah. Gak salah, Bok. Gak salah, Bok. Gak salah, Bok. Gak salah, Bok. Itu ini mudah pelaturan dari Boswell. Duduk kamu di sini. Assalamualaikum. Ini teman siapa ini? Ini teman gue, Bok. Gini, gue ceritain kronologinya. Iya. Ini teman lo. Ini anak buah gue. Iya. Oh, lo bosnya. Iya. Anak buah lo. Tadi malah HP gue. Terus? Ini akibatnya nih. Hancur badannya sama gue. Sekarang, kalian berdua ini sedang apa? Biasa. Minta keamanan di sini. Keamanan? Iya. Maksudnya keamanan gimana? Iya, dia kan harus ngasih jatah pada kami. Iya. Dia gak ngasih. Ya, terpaksa kami akan ke Bugin. Mungkin saya gak ngasih, Bang. Soalnya mereka mintanya Rp310. Semalah. Bung ini enak amat main ke Bugin. Emang Bung ini siapa? Bung-bung ini siapa di sini, Bung? Saya keamanan di sini. Tumbung doang dari H. Keamanan di sini. Siapa yang berani melawan kita, habis sama kita di Bugin. Udah hancur badannya, matanya, hancur semuanya? Sekarang gini, Bung. Bung, keamanan-keamanan aja. Tapi wajar, Bung. Sehari Rp10.000-Rp20.000 wajar. Ini kan sehari Rp300.000 apa-apaan. Uang Rp10.000-Rp20.000 bagi kami tidak cukup untuk bayar jatah mereka kepada kami. Paham? Di sini peraturan yang Rp330.000. Rp350.000? Ya, kalau gak cukup kerja yang bener, Bung. Ngapain minta-minta, Bung? Ini juga kita lagi kerja. Kerja apa? Indonesia udah aman, Bung. Keamanan apa? Indonesia udah aman. Udah jangan banyak ngomong, Pak Momar. Kamu ngomongnya bagaimana, kan? Di sana banyak pengangguran. Sama seperti kami. Tapi kami dengan cara ini. Ceriwa. Cara ini gak boleh, Bung. Melanggar undang-undang dasar 1485 pada siapa, Bung. Baik-baik, lo tinggalkan tempat ini. Oke, gak bisa, Bung. Bung, kasihin ini HP siapa, Mbak? Ini HP dia. Kasihin HP. Kasihin HP-nya. Kasihin HP-nya, Bung. Jangan balik lagi ke sini. Ini HP gue siapa, gue ambil nih. Gue mau jual HP mereka. Ini pidana gak boleh, Bang. Kena pasal, Abang, ini. Terserah. Main lampas bukan hak milik Abang. Di sini gak ada yang berani sama bos gue. Paham kamu? Gue gak peduli. Gue gak takut. Sekarang gini. Lu pakai kekerasan. Gue juga bisa pakai kekerasan, Bu. Boleh. Nangkangin dia, Bu. Belum tahu dia. Udah, gini aja. Lo angkat kaki dari sini. Apalagi lo itu, Bung. Kameramen apa itu? Urusannya. Kameramen. Lo sama gue urusannya. Oh. Belum lagi urusannya sama gue, Lo. Berat urusannya. Berat, gak apa-apa. Saya gotong mau berat-berat petun juga. Ada, Ria. Punya masalah hidup apa? Kalian sampai malak begini. Oh, misalnya. Kalian ini. Berat, gak apa-apa. Rapat. Rapat. Mana pereman katanya ganas. Gak ada apa-apanya kalian ini. Panas mata kalian. Saya ambilin HP-nya, Mbak. Hati-hati, Mbak lain kali ya. Tenang. Mbak jangan kemana-mana dulu. Kita kasih pelajaran dulu sama mereka. Mereka cabul, gak? Megang-megang susu. Ngodong-ngodong nonop. Berarti kemaluannya harus saya bikin panas. Panas kemaluannya. Kepalanya harus kembang ke tembok ini. Dalam hitungan ketiga, kalian berdua ngegesek-gesek kemaluan itu ke tembok. Nah, datarin. Nah, ini gimana tadinya mereka bisa malak-malak itu. Mau tutup toko. Terus? Terus, saya minta. Pak Tanya ngehalangin kita. Ngehalangin, minta malak-malak. Terus? Kalau mau pulang, kamu harus bayar jatah dulu katanya 350. Bayar jatah 350. Setiap malam mereka minta jatah. Emang kalian gak berani ngelapor gitu atas perlakuan mereka? Gak ada yang berat. Mereka juga punya kekuatan. Oh, mereka ini banyak. Kalian gak berani ngelapor juga. Malah berat urusannya. Ya, ini mereka sudah tumbang nih. Masih banyak teman mereka. Masih banyak. Nanti saya ratain. Besok mbak jangan takut dagang aja. Tapi mas, itu temannya sepuluh. Kalau datang ke sini mana? Saya tanggung jawab. Nanti saya kasih bekal. Betul, mas. Ah, warungnya juga sepi. Jadi begini mbak. Kebetulan. Mungkin pembeli itu gak berani datang ke sini karena banyak peneman mungkin. Siang malam mereka di sini. Malah yang takut kali mbak. Nah, saya punya garam asma. Nanti mbak, di sini ditaburin garam mbak. Saya kasih garam asma, di sini ditaburin. Di dalam ditaburin. Insya Allah, ini toko mbak banyak pembelinya. Jauh dari preman-preman yang malaksa. Saya tanggung jawab. Cuman mbak, saya gak bawa. Gak bawa garam asma-nya. Garam asma itu udah saya rajah untuk supaya tempat usaha adem. Supaya tempat usaha rame. Cuman tinggal ditaburin aja. Gimana, mas? Kalau saya pengen. Oh. Gimana ya saya gak bawa? Oh, iya. Sekarang kan zaman HP enak. Bisa COD. Buka aja di HP aplikasi Shopee. Di pencarian klik aja. Cari Kimercon Al-Hikmah. Kimercon Al-Hikmah. Ini pencarian bonak. Ya, nanti ya. Dibuka. Kimercon Al-Hikmah di situ banyak produknya. Termasuk garam asma tadi buat penglaris. Gak cuma garam asma. Ada kulit kijang. Kulit kijang ini bisa juga supaya rame usaha. Ada madu pengobatan. Ada kapsul herbal bidara. Ada kapsul herbal daun kelor. Untuk penyembuhan mbak-mbak. Kalau punya saudara, orang tua, siapapun yang mengalami sakit. Entah itu pincang. Rematik, asam urat, asam lambung, pegelinuk. Semua keluhan. Minum kapsul daun herbal bidara. Atau ada jamu sakti dari Kimercon. Semua produk ada. Tinggal ke Sopi. Klik di pencarian namanya apa tadi? Kimercon Al-Hikmah. Kimercon Al-Hikmah. Di situ bisa pesannya. Atau ke nomor WA saya. Berapa? 0812-1468-4098. Gitu. Hati-hati mbak. Banyak penipuan. Di Facebook, di Instagram, di Youtube. Patokannya nomor rekening mbak ya. Nomor rekening saya atas nama saya pribadi. Namanya Zaki Haikal Iman. Banknya ada Bank Mandiri, ada Bank BCA. Yang BRI-nya atas nama ibu saya, Hajar Dedek Kutsia. Selain nama rekening bank itu palsu. Sebab banyak orang luar negeri ya, yang kerja di Arab, yang kerja di Hongkong, itu pada ketipu. Nomor rekeningnya bukan nama saya, nomor WA-nya bukan nomor saya. Saya nggak tanggung jawab. Gitu. Dan saya juga bawa ini nih, air mana tadi? Nah, ini air karomah, sunan nonang. Ini mah bisa buat, satu, buat kepintaran otak. Mengobati semua penyakit juga. Dan ini bisa menghajar orang jolim kayak mereka nih. Coba mas. Mbak boleh minum dulu. Abis minum, nanti cemperetin ke mereka, mereka akan kepanasan. Berarti itu orang jolim. Tapi mbak, jangan minum alkohol ya setelah minum ini ya. Iya mas. Ilmu saya nggak aktif kalau ini. Gimana rasanya mbak setelah minum itu? Segar mas. Segar kan? Iya. Apalagi dimasukin ke dalam kulkas. Saya minumnya ini aja. Mbak coba jajal satunya nih. Di dalam kulkas itu lebih segar. Gimana rasanya? Tidak mas, adem. Saya habisin nih, enak nih bukti. Mantap coba cemperetin ke itu satu-satu. Kepalanya di kepanasan coba mbak. Maksud takut ah mbak. Tuh. Yang itu lagi tuh coba. Nih yang ini lagi nih. Satunya mah udah jadi sampah mbak. Ada lagi. Nah. Iya. Air Karomah Sunan Bonang juga ada di Shopee. Tinggal pesen aja. Atau ke nomor WA saya. Mbak. Mereka mau saya bawa. Saya pamit dulu. Iya. Makasih ya mas. Hati-hati ya. Oke kameramen nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk kimmercon di akun Shopee ketika kimmercon al-hikmah di pencarian Shopee. Kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon. Mulai dari madu, jamu sakti kimmercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karomah, semua ada. Madu rukia, cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuhu, dikepoh oleh guru besar kimmercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 0812 14 68 40 98 Terima kasih